Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ibu Badria. Saya ucapkan selamat bergabung di kelas Bahasa Indonesia untuk Prodi BGSD 2020. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas seputar materi perkuliahan kita. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib umum yang harus kalian ambil. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia kalian, baik secara lisan maupun secara tertulis. Baik, langsung saja untuk pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai RPS dan deskripsi tugas serta kontrak perkuliahan. Di sini nanti kalian akan menandatangani kontrak perkuliahan kita yang akan kita lakukan selama 16 kali pertemuan. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan Bahasa Indonesia, fungsi Bahasa Indonesia, kedudukan Bahasa Indonesia. Lalu, untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai kalimat, struktur kalimat, susunan kalimat. Di sini termasuk juga mengenai patah bahasa. Untuk pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai pengertian membaca dan jenis-jenis membaca. Untuk pertemuan kelima dan keenam, di sini kita akan membahas mengenai karya sastra, terkhusus dalam jenis cerpen. Di sini nanti kalian akan belajar mengenai membuat cerpen yang baik dan benar. Selanjutnya, pada pertemuan ketujuh, kita akan membahas mengenai pidato. Di sini tugas kalian nantinya adalah membuat naskah pidato. Lalu, untuk pertemuan ke-8, kalian akan melakukan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, kita akan membahas mengenai paragraf dan ide pokok. Di sini, kalian diharuskan memahami definisi paragraf dan jenis-jenis paragraf. Serta setelah itu, kalian mampu menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk pertemuan ke-10 dan ke-11, kita akan membahas mengenai karya tulis ilmiah. Pertemuan ke-12 sampai ke-15, di sini kita akan membahas mengenai makalah. Dari definisi makalah hingga bagian-bagian dalam makalah. Nah, setelah itu, nanti kalian diwajibkan untuk membuat makalah. Hanya saja dalam pembuatan makalah itu akan dilakukan atau akan dikerjakan dalam kelompok. Nanti kita bisa bahas bahwa satu kelompok bisa terdiri dua atau tiga orang. Begitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah kembali lagi. Tata bahasa makalah ini nanti akan bukan ditulis tangan, tapi diketik ya. Lalu, untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, itu adalah ujian akhir semester. Nah, pada UAS ini, kalian akan menyerahkan makalah yang sudah kalian buat sekaligus mempresentasikannya. Nah, itu tadi materi kita selama 16 kali pertemuan. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya, tapi saya mau tekankan lagi. Untuk penilaian atau bobot penilaian kita, khususnya dalam mata pilihan bahasa Indonesia, bisa kalian lihat di situ ada komponen penilaian. Yang terdiri dari resensi 10%, keaktifan 10%, tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%. Ini maksudnya adalah bobot masing-masing dari komponen ini, komponen presensi sikap tugas UTS ataupun UAS. Kembali lagi, saya ingatkan, presensi itu wajib 75% kehadiran. Oke, itu tadi materi perkulian kita, dan apa saja yang harus kalian pahami. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan kegiatan diskusi. Kembali lagi, kita lanjutkan kegiatan diskusi. Terima kasih telah menonton!